selamat menikmati dan tombol loncengnya biar update video-video terbaru dari Kelapram disini tidak ketinggalan seputaran ayam tentunya oke jadi disini saya akan review anakan ayam yang baru dipindah ke kandang bawah ke kandang di tanah karena awalnya itu berada di box ini awalnya jadi saya sudah pindahkan lagi setelah usia umur 27 hari jadi sahabat-sahabatku semuanya silahkan simak dan ikuti jejak Kelapram disini oke lor disini ayamnya ini lagi makan lagi makan lagi makan disini ayamnya dan disini ayamnya sangat sehat semuanya sangat sehat semuanya ini berada 11 ekor ada 11 ekor ayamnya sehat-sehat sekali lor ya sehat-sehat sekali dan disini saya itu menggunakan pakan basah ya menggunakan pakan basah biar pakannya itu cepat menyerap ke tubuh ayam ya jadi sebentar lagi dia itu akan lapar lagi lor ya biar lapar lagi biar lahap makannya jadi kalau menggunakan pakan kering kalau ayam sebesar ini itu bagi saya itu kurang bagus ya kurang bagus kalau menggunakan pakan kering karena ayam ini sudah sudah tahu bersih ataupun kotornya itu sudah tahu ya kalau sudah berusia seperti ini tapi kalau ayam baru menekas itu berbeda lagi harus dikasih pakan yang kering karena itu masih belum tahu kotor dan bersihnya belum bisa menjaga kebersihan badannya jadi ayam ini sudah berusia 27 hari jadi saya itu dikasih pakan basah lor ya dicampur dengan nasi ini pakan ini saya menggunakan pur ya menggunakan pur pur 15 kalau ayam masih seperti ini menggunakan pakan pur 15 lor ya dan dicampur dengan nasi dicampur dengan nasi karena ada sisa-sisa nasi jadi saya itu dicampurkan ya jadi kalau pagi dan sorenya itu kalau sorenya itu tidak tentu ya tidak tentu dicampur dengan nasi itu tidak tentu tapi dikasih pakan yang basah lor ya biar ayamnya itu cepat menyerap pakannya biar cepat lapar dan kawan-kawan semuanya jangan lupa ya jangan lupa airnya itu jangan lupa disediakan itu harus ya kalau ayam seperti ini jangan lupa disediakan air yang bersih dijaga dari kotoran ya dijaga dari kotoran seperti itu dijaga dan jangan sampai habis lor ya airnya itu jangan sampai habis nanti kalau ayamnya itu sudah haus kalau airnya itu habis nanti badan sehat badan ayam itu tidak sehat lor tapi kalau ayamnya itu sudah mulai haus airnya itu ada dia itu langsung menol enak-enak sekali lor ya jadi yang perawat itu harus rutin harus jaga baik-baik merawat ayam itu seperti anaknya sendiri seperti itu jadi ayamnya itu biar hasilnya itu lebih sehat lebih maksimal seperti itu dan lebih cepat besarnya seperti itu jadi ini cara-cara saya untuk merawat anakan ayam dan disini kandang ayamnya ini kalau buat anakan ini 20 ekor ini sudah muat sampai 30 sampai 30 itu muat kandangnya seperti ini ini sekitaran ukur berapa ukurannya kandangnya ini lupa saya jadi kalau buat anakan ayam bagus sekali apalagi di bawahnya ini dikasih kulit padi kulit padi ataupun kulit dedak itu itu boleh juga ataupun dikasih pasir pasir yang halus tapi disini menggunakan tanah saja karena tanahnya ada yang kecil-kecil biar bertengkar ayam enak biar kepanasan karena disana itu tidak ditutup biar ayam ini kepanasan biar kena sinar matahari karena ayam ini butuh di jemur juga ya walaupun sebentar itu gak apa-apa lama jangan kelamaan tapi kalau disini bentar lagi panas tapi kalau agak-agak siang itu gak akan panas ini gelap nantinya biasa agak-agak mendung sedikit seperti itu jadi tempat anakan ayam itu harus maksimal dengan cuacanya apalagi ayam-ayam pelipin itu berbeda dengan ayam kampung karena ayam kampung itu tahan panas sampai segala macam jadi kalau ayam pelipin seperti ini harus jagalah baik-baik ini kandangnya seterhana ini bapaknya ini bapaknya ini bapaknya boston ini ibunya sweater ini ini boston masih original masih original bapaknya dan ibunya sweater sama lemon silangan sweater sama lemon ini yang disilangkan itu ori sama ori yang disilangkan ori sama ori sweater nya itu ori dan lemonya itu ori jadi hasilnya itu ya bagus ya ini yang usia tiga hari ini pakannya sudah habis pakannya sudah habis lurer kasih mau kasih pakan dulu ya mau kasih pakan dulu mau kasih pakan dulu ayamnya biar biar sehat dengan banyak ya jangan terlalu banyak biar tetap habis oke sehat sehat-sehat ayamnya lor 14 15 21 31 31 32 31 31 Terima kasih.